Pak Waslu menggelar rapat koordinasi untuk 20 distrik se-Kabupaten Merauke di Swiss Bell Hotel Merauke. Dalam rapat koordinasi tersebut, Felikstad Hall yang menangani divisi hukum dan penindakan Pak Waslu Kabupaten Merauke mengatakan bahwa rapat koordinasi ini pihaknya akan memberikan materi dan tata cara dalam pengambilan keputusan jika terjadi pasalah di saat pemilu nanti dengan perlandaskan dasar hukum yang ada. Kita antisipasi akan terjadi di saat penggut hitung akan berlangsung, sehingga kita kumpulkan panas 20 listrik hari ini untuk mengisosialisikan ini dengan harapan bahwa saatnya nanti proses pemilihan itu berlangsung, mereka juga sudah tahu kira-kira kalau terjadi hal seperti ini, maka tindakan apa yang harus diambil, terus dasar hukumnya kita harus ambil lihat dari mana. Itu sehingga hari ini kami sisalisikan pasal-pasal dan aturan-aturan yang menyangkut dan terkait dengan potensi-potensi pelanggaran yang terjadi saat penggut hitung. Jadi ini kami fokus pada penggut hitung, karena ini sudah dekat, proses-proses yang lain sudah selesai, kita waktu kampanye juga sudah hampir selesai, sehingga kita fokus pada penggut hitung. Itu yang kita usahkan ini. Untuk mencegah dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan bahkan bisa merugikan para paslon, maka pihak Panwaslu akan bertindak tegas kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih jika mereka melakukan pelanggaran di saat pemilu. Felix Tethol juga menerangkan bahwa pelanggaran-pelanggaran bisa saja terjadi, seperti memilih berpindah-pindah TPS, mencoblos dua kali, ataupun menghalang-halangi orang untuk memilih. Yang sudah dijelaskan seperti tadi, bahwa potensi-potensi pelanggaran yang terjadi misalnya macam orang coplos dua kali, itu kan tidak boleh, dan ini bisa saja terjadi. Kemudian memilih pindah-pindah TPS, ini kan bisa juga terjadi. Terus menghalang-halangi orang untuk memilih, ini kan bisa terjadi. Sehingga hal-hal yang memang kita anggap bahwa ini berpotensi terjadi saat penggut hitung, atur-aturnya kita sampaikan agar saat bekerja nanti, ada pun tata cara penanganan masalah jika adanya penemuan atau laporan, jika terjadinya masalah saat pemilu, akan tetapi penanganan ini bisa dilakukan jika penemuan ataupun laporan memenuhi syarat dan memiliki saksi, maka laporan tersebut akan langsung diproses sesuai aturan yang berlaku. Tim Liputan Merauke TV mengabarkan.